Hati-hati dengan penipuan jenis baru yang bergedok sebagai jasa pengantar kurir dari toko online tertentu Apabila tidak hati-hati, bisa saja korbannya dapat tertipu dan membayar sejumlah uang Jadi ceritanya demikian Ada seseorang, kita bilang aja orang ini namanya Ibu A Ibu A ini mendapatkan sebuah paket pada siang hari Dan paket itu diantarkan oleh seorang jasa kurir dari toko online tertentu Nah harus diperhatikan ini tidak ada hubungannya dengan toko online tersebut Tetapi bisa saja ada seorang atau beberapa oknum yang mengaku sebagai jasa pengantar paket dari toko online tersebut Nah Ibu A ini kemudian mengecek paket yang diantarkan kepadanya Dan memang benar namanya sesuai dengan nama Ibu A ini dan alamannya juga sesuai dengan alamat rumahnya Nah tetapi yang mengherankan adalah Ibu A ini harus membayar paket yang sudah diantarkan Jadi paketnya ini sistemnya COD ya atau cash on delivery Jadi Ibu A ini harus membayar supaya paketnya bisa diambil Nah yang mengherankan Ibu A ini paketnya tersebut adalah beberapa perangkat peralatan dapur Yang beratnya sekitar 3-4 kilo Dan ditaksir itu harga sesuai CODnya adalah hampir 300 ribuan Nah Ibu ini heran ya karena dia itu gak terlalu suka belanja untuk peralatan dapur Nah dia mungkin berpikir apa mungkin suaminya ya Tapi suaminya juga gak mungkin membelikan peralatan dapur yang begitu lengkap ya sampai 3-4 kilo Dan juga yang mengherankan adalah suaminya dan juga Ibu A ini tidak pernah membeli barang dengan sistem COD ini Nah pada waktu itu Ibu A ini pun mencoba mentelepon suaminya Tetapi suaminya tidak mengangkat dapur terulang kali Nah pada akhirnya Ibu ini pun bilang kepada kurir itu bahwa Ibu ini tidak mau menerimanya Nah jadi ingat Ibu ini bukan gak mau terima seperti kasus-kasus yang viral belakangan ini yang mereka gak mau bayar ya Tapi karena memang Ibu ini tidak merasa membeli barang tersebut Dan juga cara pembayaran COD ini juga tidak biasa dilakukan oleh baik Ibu A maupun suaminya Nah singkat cerita dari kurir tersebut tidak mau tahu Dan tetap ingin supaya Ibu menerima dan membayar sejumlah uang yang sudah diminta tadi Sekitar hampir 300 ribu Nah dengan berbagai cara Ibu itu menjelaskan bahwa di dalam aplikasinya pun tidak ada bukti pembelian dari peko tersebut Tapi kurir itu tetap tidak mau tahu Ibu ini pun tetap tidak mau ya untungnya Nah sampai pada akhirnya Ibu itu bilang bahwa Ibu ini tidak punya cash pada saat itu Jadi tidak bisa bayar Nah pada akhirnya pengantar paket tersebut pergi ya Nah ternyata baru ketahuan bahwa ini adalah kasus penipuan jenis baru Jadi seseorang atau mungkin beberapa oknum mengaku sebagai jasa kurir paket Yang paketnya itu tidak ada di dalam bukti pembelian aplikasi Tetapi oknum-oknum ini mereka bisa merekayasa Caranya gimana? Nah yang pertama adalah kita harus hati-hati dulu Ketika kita mendapatkan paket kita tentu senang ya Setiap orang termasuk saya pun senang ketika mendapatkan paket Tetapi kita harus cek dulu apakah benar paket itu untuk kita Jangan langsung diterima apalagi kalau misalnya kita disuruh membayar Kita harus cek benar-benar dari siapa Nah kalau misalnya memang tidak ada yang mengirimkan paket ini Nah kita perlu curiga Dan yang kedua kita jangan panik tenang Nah cara pengantar kurir oknum ini membuat suasana itu tergesa-gesa ya Jadi dia terburu-buru ayo bu cepat bayar gitu ya Supaya kita panik dan kita mau nggak mau ya udah harus bayar ya Nah harus hati-hati jangan panik Jadi tenang ya Jadi kalau bisa jangan langsung dibayar Lalu yang ketiga ini adalah kebiasaan kita dan mungkin kebiasaan saya Yaitu adalah ketika kita mendapatkan paket seperti ini ya Saya mendapatkan paket Ada tulisan bukti alamat ya bukti pembelian Bahkan nama kita nomor telepon Jangan lupa harus dihancurkan Kalau nggak inilah yang bisa digunakan untuk orang-orang yang ingin menipu kita Nah jadi kemungkinan dari ibu A ini Dia pernah membeli paket dan tulisannya ini tidak dihancurkan Sehingga ditemukan oleh oknum-oknum yang ingin mencari celah Mendapatkan keuntungan Nah jadi harus ingat mulai sekarang Harus hati-hati setiap kita membeli paket Ini tulisannya harus dihancurkan Atau ya minimal dicoret-coret ya Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain Nah demikian info dari saya Semoga teman-teman semua yang mendengar dan melihat video ini Jangan sampai tertipu penipuan jenis baru ini Dan harus diingat ini tidak ada hubungannya dengan toko online tertentu Ya tidak ada sama sekali Karena ini adalah cara-cara tipu daya dari oknum-oknum tertentu Nah apalagi bebelakangan ini juga terjadi kasus Adanya pengiriman paket yang akhirnya diterima oleh kurir Ternyata itu kirimannya adalah makanan beracun Yang kemarin viral ya Jadi kalau ada pengiriman paket dari orang yang tidak dikenal Atau barang yang tidak kita pesan Kalau bisa saat ini jangan diterima dulu Karena bisa saja itu adalah hal yang berbahaya Oke demikian video dari saya Dadah semuanya